Dan kita akan ke Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, lawatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joe Biden dan juga Presiden Xi Jinping. Apakah bisa berdampak juga pada politik domestik di Indonesia? Bisa jadi ada spekulasi bahwa diplomasi ini bukan hanya diplomasi keamanan tetapi juga salah satu cara untuk menimbulkan persepsi citra di dalam negeri. Bagaimana? Kalau saya menurut begini Mbak Andi ya, kalau kita lihat dari posisi Pak Presiden ingin mengkonstruksi pikiran dan tindakannya bahwa apa yang dilakukan ingin mendapatkan dukungan dunia internasional pertama itu. Nah apakah tentu akan berefek berdampak kepada nasional? Kemungkinan iya. Tapi tadi mungkin kelas menengah ke bawah sangat suka dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena kamu lihatnya hanya Prabowo berkunjung ke negara-negara langsung bekerja begitu ya. Sabutan positif dan lain sebagainya. Tapi kita ternyata nggak tahu ada poin-poin yang tadi disampaikan. Tadi di saat yang sama kelas menengah ke atas seperti tadi Mbak Dina sampaikan, banyak catatan-catatan kritis, banyak catatan-catatan yang kira-kira harus diperbaiki dari kunjungan tersebut. Tetapi saya melihat kelihatannya posisi Indonesia, posisinya ingin ada di jalur tengah. Karena kita tahu bahwa Amerika ini gajah, Cina juga gajah gitu. Maka Indonesia ini jangan sampai terjepit. Nah dalam konteks itu bersahabat menjadi penting. Nah oleh karena itu diplomasi dilakukan. Nah dalam konteks itu pula saya meyakini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo bagian penting dalam konteks diplomasi Indonesia. Apapun itu hasilnya, apakah dapat 1,57 triliun, apakah dapat bantuan yang lain. Cuma catatan yang penting lagi bagi saya misalkan, kalaupun ada kerjasama yang dibangun misalkan terkait dengan ekonomi ataupun bisnis, itu yang diundang itu jangan hanya kelas menengah ke atas, misalkan Kadin gitu. Bagaimana UMKM dikembangkan? Ini harus mulai. Mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya kali. Iya, oleh karena itu saya ada titik-titik di mana ketika Pak Prabowo ingin membangun dampak yang lebih positif bagi Indonesia, misalkan maka tadi pengusaha-pengusaha kecil terus didorong. Saya ini boleh juga mohon maaf izin ya, ini jaket ini jaket hasil UMKM dari Garut. Maksud saya dalam konteks itu bagaimana pengusaha kelas bawah itu bisa mendunia, bisa juga bersaing dengan level-level internasional. Nah, dalam konteks diplomasi, saya mengatakan, saya ingin bolehlah berstatemen bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo ingin memastikan Indonesia bersahabat dengan keduanya. Walaupun dalam posisi kita untuk bisa resiprokal, untuk bisa seimbang dalam konteks kepemimpinan dalam persaingan global. Tetapi itu usaha, ikhtiar bagian daripada presiden untuk memastikan Indonesia punya peran penting ke depan. Oke, itu poin dari Kang Ujang. Saya mau ke Pak Muhadi. Pak Muhadi kalau melihat, tadi ada komentar dari dua narasumber lainnya. Pak Muhadi kalau melihat dari mungkin gaya kepemimpinan, gaya bergaul Prabowo Subianto sendiri, kan pasti berbeda dengan presiden-presiden RI sebelumnya. Apa catatan Anda? Apakah artinya ini ada beberapa hal yang tadi saya pilihkan Badina yang juga bisa menjadi hal-hal kritis? Begitu Pak Muhadi, jangan sampai Indonesia salah mengambil langkah, sehingga terlihat tidak netral lagi. Terlihat mungkin condong ke salah satu pihak begitu. Bagaimana Prabowo Subianto harus bisa menjaga hal ini? Saya kira upaya untuk menunjukkan bahwa kita tidak condong kepada salah satu pihak sudah selalu kita lakukan. Indonesia sudah selalu menekankan posisi itu, misalkan dengan mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk mengadopsi pandangan yang sama tentang Indo-Pasifik melalui Asian Outlook on the Indo-Pasifik, misalkan. Itu adalah upaya Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita tidak berpihak dalam kompetisi itu, tetapi lebih bersifat inklusif dan seterusnya. Itu saya kira sudah lebih dari cukup dan semua sudah memahami posisi Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, tetapi yang lebih penting lagi dalam kaitan ini, saya kira saya setuju dengan Budina tadi, lawatan kepala negara yang baru terpilih ke negara ketiga, itu selalu lawatan pertama yang dilakukan oleh kepala negara yang baru terpilih, itu menunjukkan di mana posisi negara yang dituju itu. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan yang menarik bagi saya adalah karena ini sekali lagi menunjukkan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita ingin memainkan peran besar, tetapi kita terhalang oleh realitas bahwa ternyata di sana ada kekuatan-kekuatan besar yang menentukan kondisi geopolitik itu. Nah, kalau kita sebenarnya ingin memainkan peran besar, nah peran besar apa yang kita ingin mainkan? Kita ingin menjadi pemben di ASEAN, kita ingin menjadi pemben di negara-negara Global South, ya kita opini yang negara-negara itu. Negara-negara itulah yang kemudian menjadi prioritas pertama kita untuk dikunjungi. Nah, tetapi dengan kunjungan ke negara-negara besar itu, makanya saya tadi menyatakan bahwa apakah ini merupakan satu strategi untuk memperoleh reputasi, meningkatkan reputasi kita di dunia internasional atau ingin menunjukkan bahwa kita ingin memainkan peran yang aman, bermain dengan cara yang aman di antara kedua kekuatan besar yang sedang berkompetisi itu. Nah, ini yang saya kira perlu diperjelas. Dan Pak Budina tadi dengan menunjukkan adanya beberapa persoalan di dalam hasil dari kunjungan itu menunjukkan sebenarnya ya kita harus hati-hati dan perlu refleksi. Dari kunjungan ini. Ya, nah seperti yang Anda sampaikan Pak Moha di Indonesia harus berhati-hati dalam posisinya lebih condong ke arah mana. Karena kita juga memiliki posisi strategis di ASEAN dalam menentukan arah kebijakan kolektif. Nah, bagaimana menurut Anda persepsi negara-negara ASEAN terhadap diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianta? Apakah akan dianggap sebagai leading atau justru menjadi ancaman terhadap kawasan regional? Ya, itu yang saya kira masih harus ditunggu ya. Tadi saya kira saya setuju dengan Budina tadi gitu ya. Kalau ini dianggap sebagai sebuah move yang lebih bersifat individual Indonesia tanpa berkonsultasi dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, saya kira mungkin ini menggambarkan bahwa mereka juga menjadi lebih bersikap apa ya, negatif terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah kita Presiden Prabowo dengan lawatan-lawatan itu. Karena mereka membayangkan bagaimana Indonesia akan memainkan peran penting kalau ternyata Indonesia melakukannya dengan cara sendiri, unilateral. Kita ingat pada saat ribut-ribut tentang AUKUS gitu ya, kita merasa tersinggung karena Australia tidak pernah berkonsultasi dengan kita. Membuat keputusan itu. Nah, ini juga mungkin yang akan terjadi kalau misalkan kita melakukan kebijakan ataupun tindakan dengan cara yang sama seperti yang sekarang terjadi. Oke. Mbak Dina, dua pertanyaan. Implikasinya apa dari poin-poin yang tadi Anda sampaikan yang dikritisi? Yang kedua adalah apakah selain juga mungkin kita bisa mengambil peluang nih potensi apa yang bisa ditingkatkan lagi atau peran apa yang bisa ditingkatkan lagi dari posisi Indonesia lebih strategis lagi nanti di kawasan Asia Pasifik dengan adanya pertemuan tersebut? Jadi menurut saya masih bisa di koreksi. Oke. Karena masih bisa di koreksi, mumpung belum terlalu jauh, maka kita perlu betul-betul menyampaikan ini kepada Bapak Presiden. Jadi koreksi pertama itu adalah kita harus menjelaskan kepada negara-negara tetangga mengapa posisi itu, mengapa prioritas program Pak Prabowo menjadi penting untuk diangkat sekarang, apa dan sebagainya. Hasilnya tolong nggak usah disampaikan ke publik. Oke. Oke. Karena dalam banyak hal diplomasi itu... Bisa persepsinya berbeda-beda nanti ya. Itu proses. Diplomasi itu proses. Diplomasi itu esensinya negosiasi sampai kedua belah pihak bisa menerima dan kita bisa move on ke level yang lebih tinggi berdasarkan kesepakatan yang ada. Koreksi yang kedua, saya usul agar Pak Prabowo itu mengurangi lah, terlalu tampil sebagai bintangnya dalam diplomasi. Tolong digerakkan dulu Menteri Luar Negeri Sugiono. Karena seandainya Pak Sugiono melakukan kesalahan, bisa dikoreksi Pak Prabowo. Dan Menteri Lu ini punya peranan penting untuk bisa mendengar. Indonesia itu sebagai negara besar yang sudah dikenal sebagai jembatan dalam banyak isu. Ada iklim ya. Kita ini bergerak cepat sekali soal iklim, ada soal pembiayaan, soal pengembangan industri. Energi. Energi, pangan, air, macam-macam kita punya agenda. Itu nggak mungkin bisa ditangani semua oleh Pak Prabowo. Ketika masuk ke meja Pak Prabowo, Pak Prabowo harus ngomong di media, tolong diberi teks. Supaya memang diplomasi itu kesannya begitu ya, tapi bahasa yang digunakan, istilah-istilah yang digunakan, itu sudah ada satu kebakuan. Harus terarah. Harus terarah. Sesuai, karena prinsipnya kesetaraan antar negara, dua negara, tiga negara, itu ada istilah-istilah yang sensitif. Dan itu hanya bisa diketahui oleh orang yang setiap hari negosiasi dengan mereka. Pak Prabowo cukup tahu bagian mana yang dia harus gongin gitu lah ya. Jadi, yang ketiga, masukan saya, Pak Prabowo tolong dikurangi memberikan military salute. Mungkin Bapak selama ini spontan gitu ya. Tapi military salute itu, salam hormat yang seperti itu, itu menunjukkan kita tidak equal. Ada ranking, itu hirarkis sifatnya. Dan Bapak bisa lihat waktu menhan Amerika Serikat menyambut Bapak, Bapak pakai begini, beliau nggak kasih salam balik. Itu udah menunjukkan, aduh Bapak, makanya jangan diulang lagi ya Pak ya. Jadi, kita sebagai diplomat. Jadi, geser-geser yang ditunjukkan oleh Presiden RI ini juga harus dijaga juga ya. Betul, kita harus equal. Baik, kita akan mengetahui juga apa sebenarnya tujuan positif yang ingin dicapai dari pertemuan ini. Tentu ada juga sisi positifnya. Tidak hanya kita kritisi, dan kita akan kembali lanjutkan pembahasan, tapi kita harus tidak terlebih dahulu saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.